Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai jenis pelanggaran Untuk para kreator affiliate atau teman-teman yang sudah bergabung dengan affiliate Sekarang ini memang lagi gencar banget ya beberapa pelanggaran-pelanggaran di Shopee Affiliate Dan aku mau spill ke kalian atau aku mau kasih tau Barangkali ada pengguna baru atau yang baru gabung dengan TikTok Affiliate Tapi tidak tau mengenai jenis-jenis pelanggaran, konten, dan penalti Kalau misalkan kita melakukan kesalahan kayak gitu Dan disini untuk Shopee Affiliate influencer dan partner Memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua konten yang terkait dengan link Shopee Affiliate Program Sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Shopee Setiap pelanggaran akan dikenakan penalti sesuai dengan jenis pelanggaran di bawah ini Jadi aku bakalan kasih tau ya pelanggaran-pelanggaran apa aja nih yang tidak boleh Atau misalkan pelanggaran apa aja sih yang melanggar aturan Shopee gitu Dan tidak boleh kalian lakukan Yang pertama jenis pelanggarannya mempromosikan produk yang terlarang dan dibatasi Jadi kalian itu gak boleh mempromosikan produk-produk yang terlarang Konten wajib ini penaltinya ya Konten wajib dihapus jika tidak komisi tidak akan dicairkan Terus yang kedua penyalahgunaan logo yang dapat merugikan Shopee Penaltinya pemberian peringatan dan wajib untuk menghapus konten terkait Mungkin kayak logo-logo yang kalian buat tapi merugikan Shopee itu aku juga gak ngerti ya Maksudnya penyalahgunaan logo yang seperti apa Tapi ya hati-hati aja lah ya Terus yang ketiga pelanggaran hak cipta dan keaslian Itu penalti sesuai dengan undang-undang nomor 28 mengenai hak cipta itu penaltinya Terus yang keempat konten mengandung unsur vulgar dan pornografi diskriminatif dan atau kekerasan Konten wajib dihapus jika tidak komisi tidak akan dicairkan masih sama sih ya Terus konten terkait dengan Sarah Penaltinya pemberian peringatan dan wajib untuk menghapus konten terkait Terus mengirimkan pesan acak berisi link affiliate yang berisi spamming Nah ini dia guys yang banyak banget dilakukan di Facebook-Facebook Termasuk aku, aku dulu jatuhnya kayak tukang spam gitu loh Karena aku kayak dulu tuh kayak masukin link Shopee affiliate di grup-grup Yang memang grupnya yang gratis sih aku masukinnya Cuman guys itu tuh kayak terdeteksi spam gitu loh Makanya aku juga agak sedikit heran Ada peringatan dari Facebooknya bahwa beberapa produk yang aku share itu termasuk spam Dan disini akan ada pemblokiran akun Shopee affiliate program Ngeri banget ya gak sih Kalau misalkan kita udah komisinya gede eh tiba-tiba di blokir oleh Shopee affiliate Jadi jangan sampai seperti itu Dan aku kasih tips ke kalian ya untuk Facebook Facebook kan kayak semacam salah satu media sosial Sumber lumayan terbesar juga ya menurut aku Untuk share Shopee affiliate gitu ya kan Karena di Facebook itu udah temannya banyak Kemudian jaringannya juga bisa luas juga ya kan Karena bisa posting di branda, di grup, kemudian di real Facebook juga oke banget ya kan Kalau misalkan kita share link disana Dan kalian harus hati-hati semakin kita sering banget Misalnya dalam sehari misalnya 30 produk kita share Itu hati-hati bisa terindikasi spam oleh Facebook gitu loh Jadi makanya kayak aku dulu pernah di grup-grup itu terindikasi spam Makanya aku sekarang kalau di grup ya cuman kayak beberapa doang gitu Sisanya di real Facebook Nah di real Facebook pun aku pernah kena spam juga Kalau buat temen-temen yang pengen tau bisa cek di Youtube aku Karena aku sampai gak bisa naruh link di deskripsi realnya loh Karena mungkin aku keseringan banget nge-post video dari produk Shopee affiliate Dan kemudian aku selalu masukin link di deskripsi real Facebook Itu aku juga kena spam Jadi hati-hati ya temen-temen Nah ini mengirimkan pesan acak pada siling affiliate yang bersifat spamming Itu kayak di grup Facebook jatuhnya kayak gitu Terus jenis pelanggaran dan penalti tidak terbatas pada informasi di atas Dan dapat diubah atau ditambah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu Jadi kalian bisa sering update-update aja ya pelanggaran-pelanggarannya apa aja gitu Siapa tau ada update-an atau ada pelanggaran jenis terbaru gitu dari Shopee affiliate Terus apabila kamu menyadari ada akun yang melakukan pelanggaran konten Dan mohon isi informasi di bawah ini dan laporkan akun tersebut kepada Shopee Team untuk ditindaklanjuti Nah kalau ini contoh kalau misalkan nih kalian mereviewkan suatu produk Terus misalkan video original kalian diambil oleh orang lain Nah kalian juga bisa laporin ke sini Shopee Team gitu loh Nanti disini kalian bisa isi nih laporan pelanggaran konten Disini bisa isi jenis pelanggarannya apa Di media sosial mana Link profil akun yang ingin dilaporkan siapa gitu Link kontennya apa Link produk affiliate yang digunakan pelanggar pada konten tersebut apa Pokoknya bisa diisi disini Kalian bisa melaporkan suatu akun jika memang mereka melanggar gitu guys Nah untuk pelanggaran Shopee Affiliate Itu cuma beberapa aja sih ya yang aku share ke kalian semua Dan semoga video yang aku share atau video yang aku infokan Bisa bermanfaat juga buat kalian semua Buat teman-teman semua jangan lupa ya Like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye